Alhamdulillah, 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 Alhamdul dan sifat-sifatnya yang uliya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufiq untuk dapat mentah kiktahid dengan sempurna, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, wit'ah, dan maksiat yang dengannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan masukkan diri-diri kita ke dalam surganya tanpa hisap dan tanpa adat. Tapi kita lanjutkan kajian kita membahas Kitab At-Tahid yang ditulis oleh Asyih Muhammad At-Tamimi. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita telah memasuki bab yang ke-52 dari 67 bab yang disusun oleh penulis dalam kitabnya yaitu Kitab At-Tahid. Bab yang ke-52 ini boleh berikan judul Babun la yukalu assalamu ala Allah. Bab tidak bolehnya mengucapkan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Judul yang didatangkan oleh mu'alif ini Bisi Gautin Nafi beliau menggunakan bentuk penafian la yukalu la disini adalah la yang bermakna nafiu karena yukalu disini dia iroknya marfu. Kalau la nahi nanti iroknya majazum. Disini adalah la yukalu dikatakan tidak boleh di ucapkan. Tidak boleh di ucapkan. Dan annafiu ini memiliki dua kemungkinan hukumnya imma li tahrim imma lil karoha. Ima li tahrim imma lil karoha. Mungkin penafian disini hukumnya adalah haram atau mungkin penafian disini adalah hukumnya makru. Dan kalau kita lihat dari dalil yang dibawakan oleh penulis beliau hanya membawakan satu dalil disini dari hadis yang sahih maka menunjukkan akan keharamannya. Jadi haram bagi seseorang mengucapkan Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas Allah SWT. Ada pun poin-poin yang insyaAllah kita akan jelaskan. Pada bab ini ada empat poin pembahasan. Yang pertama adalah Munasabatul Hadal Bab di kitab Tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian yang kedua adalah penjelasan makna dari Assalam. Yang mana Assalam ini adalah Ismun min Asma'illah. Assalam ini adalah termasuk dari nama-nama Allah SWT. Kemudian poin yang ketiga adalah hikmah dari larangan mengucapkan Assalamualaikum. Mengapa? Mengucapkan Assalamualaikum ini hukumnya haram dan suatu perkara yang dilarang. Apa hikmahnya? Nanti insyaAllah kita akan jelaskan pada poin yang ketiga dan poin yang keempat adalah bayanud dalil atau penjelasan dalil dari dalil yang dibawakan oleh penulis yang menunjukkan akan haramnya mengucapkan Assalamualaikum. Tapi kita masuk langsung pada poin yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Kauhlu Mufid dan juga dalam kitab Tauhid. Para pensara mengatakan yang intinya bahwasannya hubungan bab ini dengan Tauhid ini sangatlah dhu'ahiratun, sangatlah nampak. Kenapa? Dikarenakan Allah SWT memiliki sifat-sifat yang tinggi dan sempurna. Jadi Allah SWT ini memiliki sifat-sifat yang tinggi lagi sempurna. Sebagaimana Allah SWT memiliki nama-nama yang khusna. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa Allah memiliki nama-nama yang khusna. Dan kehusnaan nama dari nama-nama Allah SWT karena memang dalam setiap nama Allah SWT ini pasti mengandung sifat yang sempurna. Yang tidak ada aib. Yang tidak ada kekurangan sedikitpun dari berbagai macam sisi. Baik ihtimal maupun takdirun. Dan dalil yang menunjukkan akan kesempurnaan, ketinggian, akan sifat Allah SWT sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 60 Allah SWT berfirman walillahil mathalul a'la walillahil mathalul a'la Dan hanya bagi Allah sajalah al-mathalul a'la al-mathalu al-mathalu ini maknanya adalah asifat. Hanya bagi Allah lah sifat-sifat yang tinggi. Yang sampai pada puncak kesempurnaan. Yang tidak ada aib sedikitpun. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk beradab terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT Sehingga kita dilarang untuk mengucapkan Assalamu ala Allah Assalamu ala Allah Semoga keselamatan atas Allah SWT Kenapa? Kenapa kalau kita mengucapkan Assalamu ala Allah Semoga keselamatan atas Allah SWT Ucapan yang seperti ini dilarang Dan hakikatnya di dalamnya tidak ada adab terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT Karena hakikatnya Tadkala seseorang dia mengucapkan ucapan yang seperti ini tanpa dia sadari Ya seakan-akan pada diri Allah SWT memiliki sifat-sifat yang kurang Memiliki sifat-sifat yang nakis Sehingga Allah butuh didoakan keselamatan Maka secara tidak langsung bagi orang yang mengatakan Assalamu ala Allah Maka secara tidak langsung ya dia mengatakan atau dia menganggap bahwasannya Allah itu memiliki kekurangan Sehingga butuh bagi Allah untuk didoakan keselamatan dan seseorang yang benar-benar mentahkik tahid yang berusaha untuk masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab maka wajib bagi dia untuk beradab terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT Jangan sampai dia mengatakan sesuatu yang didalamnya ada unsur apa ada unsur penghinaan atau pengurangan atau merendahkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT tapi ini hubungan dengan kitab At-Tahid ada pun poin yang kedua yaitu penjelasan makna dari Assalam dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Luthaymin Assalamu ismun min asma'illah Assalam ini adalah termasuk dari nama-nama Allah SWT diantara dalilnya adalah hadis yang dibawakan oleh penulis ada pun dalil dari Al-Quran sebagaimana Allah SWT berfirman dalam ayat yang mulia ini Allah SWT yang menyebutkan beberapa nama yakni Al-Malik dalam surah Al-Hasr dalam surah Al-Hasr ayat 23 dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah SWT memiliki nama Assalam begitu pula nanti hadis yang kita akan jelaskan dan Assalam nama Allah Assalam lahu memiliki dua makna nama Allah SWT sebagaimana yang disebutkan oleh ahlul ilmi dari para ulama memiliki dua makna Al-makna Al-awwal makna yang pertama yakni As-salimu minan naqa'isi wal-uyubi yakni that yang selamat dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib jadi nama Allah Assalam ini memiliki dua makna makna yang pertama adalah Assalamu minan naqa'isi wal-uyubi that yang selamat dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib ada pun Assani al-makna Assani makna yang kedua adalah Al-Musallimu li-ghairihi Al-Musallimu li-ghairihi yakni that yang memberikan keselamatan bagi yang lainnya that yang memberikan keselamatan bagi yang lainnya maksudnya adalah makhluk Allah adalah that yang memberikan keselamatan bagi makhluk-makhluk sehingga makna dari Assalam yang merupakan nama Allah adalah Assalimu fi nafsihi al-musallimu li-ghairihi ta'ala yakni Allah adalah that yang selamat Assalim selamat di dalam dirinya yakni selamat dari kekurangan kekurangan dan aib-aib Al-Musallimu li-ghairihi ta'ala dan Allah adalah that yang memberikan keselamatan bagi yang lainnya memberikan keselamatan bagi bagi makhluk ini makna dari Assalam yang merupakan termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala lalu apa hikmah dari larangan mengucapkan Assalamu ala Allah dijelaskan oleh Sheikh Muhammad bin Salih al-Lusaymin di dalam kitabnya Al-Qawlu Al-Mufid bahwa saya ada dua hikmah mengapa kita dilarang mengucapkan Assalamu ala Allah ada dua hikmah mengapa kita mengucapkan Assalamu ala Allah yang pertama ucapan Assalamu ala Allah ini yang diucapkan oleh seseorang ini akan menimbulkan suatu kesan yang buruk apa itu kesannya kesannya seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki kekurangan jadi seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekurangan padahal sudah kita jelaskan tadi diantara makna dari Assalam yang termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala apa Assalimu minan naqais wal uyub Allah itu adalah yang selamat dari kekurangan kekurangan dan aib aib jadi Allah adalah yang mahasempurna yang tidak ada kekurangan sedikitpun sehingga apabila ada seseorang mengucapkan Assalamu ala Allah dia mendoakan Allah agar Allah diberikan keselamatan maka seakan-akan dia menganggap bahwasanya Allah itu memiliki kekurangan sehingga butuh untuk didoakan keselamatan ini hikmah yang pertama ada pun hikmah yang kedua bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dari makna yang kedua dari nama Allah Assalam adalah yang memberikan keselamatan bagi yang lainnya memberikan keselamatan bagi makhluknya sehingga yang butuh akan keselamatan itu adalah makhluk makhluklah yang meminta keselamatan kepada Allah untuk dirinya ya takkala kita meminta keselamatan kepada Allah maka kita meminta keselamatan untuk diri kita mintanya kepada siapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena Allah yang memberikan keselamatan manusialah yang butuh akan keselamatan ada pun Allah kalau seseorang mengatakan Assalamu ala Allah ini kan doa seseorang yang mengatakan Assalamu ala Allah berdoanya kepada siapa kepada Allah untuk siapa untuk Allah maka yang seperti ini menyelisihi hakikatnya masa kita berdoa kepada Allah tapi untuk Allah kita itu berdoa kepada Allah kembalinya doa tersebut adalah untuk kebaikan kita sehingga Allah itu apa Allah itu gak butuh didoakan Allah itu adalah yang maha kaya yang tidak butuh kepada seorangku maka seakan-akan saatkala dia mendoakan Allah dengan ucapan Assalamu ala Allah dia secara tidak langsung tidak langsung memahami secara tidak langsung berarti dia seakan-akan dia meyakini bahwasannya Allah itu masih butuh dengan orang lain masih butuh dengan doanya orang orang lain maka yang seperti ini diantara alasan yang dijelas oleh para ulama hikmah kenapa kita tidak boleh mengucapkan Assalamu Assalamu ala Allah karena Allah itu tidak butuh kepada selain dirinya sama sekali Allah tidak butuh kepada mahluk sehingga tidak butuh bagi Allah untuk didoakan dan kalau ada seseorang berdoa untuk Allah dia berdoanya kepada siapa kepada Allah tentunya untuk Allah maka ini menyelisihi menyelisihi dari kenyataan yang ada yang tentunya kita berdoa kepada Allah seseorang itu tak kalah meminta tentunya dia meminta untuk kebaikan diri dirinya sendiri poin yang selanjutnya penjelasan dalil satu dalil dibawakan oleh penulis yana dalam kitab Assahi yakni Fisahi Hani Ibn Mas'udin dari Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yang kalau kita lihat kenyataan yang ada di sekarang ini mungkin kita tidak pernah mendapatkan di tengah-tengah masyarakat yang mengucapkan Assalamu Al-Allah yang tidak pernah kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat kita yang mereka mengucapkan Assalamu Al-Allah akan tetapi hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam dan dibawakan oleh penulis oleh Syed Muhammad Al-Tamimi ini yang beliau hanya ingin menunjukkan bahwasannya wajibnya bagi kita untuk memuliakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan beliau membawakan hadith yang disahikan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud R.A. beliau berkata jika kami bersama Nabi di dalam salat apabila dikatakan berarti salat yang dimaksud di sini adalah salat yang wajib salat lima waktu maka kami berkata Assalamualallah min ibadihi semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya mereka sebagian para sahabat meminta keselamatan untuk Allah dari kekurangan-kekurangan dari kejelekan-kejelekan mereka yas'alunallaha mereka meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan dirinya dari kekurangan-kekurangan dari kemuduratan-kemuduratan yang akan menimpa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ya juga diantara doa yang dibaca oleh para sahabat pada saat itu ini tak kalah atahiyatul akhir ya sebelum diajarkannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mereka mengatakan membaca doa Assalamualallah min ibadihi Assalamuala ala fulanin wa fulan semoga keselamatan atas fulan dan fulan wa fi ba'ji riwayat dalam riwayat yang lain fulan yang dimaksud disini Assalamu ala fulan wa fulanin adalah Assalamu ala jibril wa mikail semoga keselamatan atas jibril dan juga mikail selesai salat maka nabi sallallahu alaihi wa sallam pun berkata kepada mereka la takulu assalamu ala allah janganlah kalian mengatakan assalamu ala allah la takulu hada an-nahyu ini adalah larangan yang fungsinya adalah tahrim menunjukkan akan keharaman ya menunjukkan akan keharaman dalam hadis yang mulia ini rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melarang para sahabat untuk mengucapkan assalamu ala allah kenapa apa alasannya fa-innallahu wa sallam karena sesungguhnya Allah adalah assalam ini dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah memiliki nama assalam tadi sudah kita jelaskan nama Allah assalam memiliki dua makna yaitu assalimu selamat dari kekurangan kekurangan dan aib-aib dan dad yang memberikan keselamatan bagi yang lainnya sehingga kalau Allah adalah dad yang selamat dari kekurangan kekurangan maka tidak butuh didoakan assalamu alallah kenapa fa-innallahu wa sallam karena sesungguhnya Allah itu adalah assalam kemudian kelanjutan dari hadis yang mulia ini disini dipotong oleh Syekh Muhammad At-Tamimi beliau hanya membawakan syahid dari hadis ini ada pun kelanjutan dari hadis yang mulia ini Rasulullah bersabda walakin puluh akan tetapi ucapkanlah bacalah doa at-tahiyyatulillah menjelaskan sebab sebab dari larangan tersebut jadi kalau kita melarang sesuatu kepada seseorang maka hendaklah kita jelaskan sebab dari larangan tersebut mengapa kita tidak boleh mengucapkan assalamu karena hendaklah bagi bagi orang yang dia melarang akan sesuatu ya dia menjelaskan sebab dari larangan tersebut kemudian juga dalam hadis yang mulia ini diambil suatu faidah bahwasannya orang yang melarang sesuatu hendaklah dia pun mengganti dengan sesuatu yang lain yang memang disariatkan atau dibolehkan oleh syariat ya sebagaimana disini tak kalah para sahabat di dalam doa tasyahudnya membaca assalamu alallah min ibadihi assalamu ala kulan wakulan dan ini dilarang oleh rasulullah sallallahu alihi wassalam namun setelah itu rasulullah pun mengajarkan doa kepada mereka berarti rasulullah tak kalah melarang sesuatu beliau pun mencari gantinya dari larangan tersebut dan faidah yang seperti ini sering sekali banyak sekali digulang-gulang oleh sesolah al-fauzan dalam kitabnya dan kalau kita lihat dari hadis-hadis rasulullah sallallahu alihi wassalam tak kalah beliau melarang sesuatu mesti beliau jelaskan alasan atau sebab kenapa ini dilarang dan biasanya seringnya beliau pun mencari gantinya dari apa yang beliau beliau larang ini dari bab yang ke 52 kita langsung masuk pada bab yang ke 53 bab yang diberikan judul oleh penulis bab tentang perkataan seseorang setelah dia berdoa menggunakan sigaw bentuk Allahumma Allahumma makbirli insyikta Ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki Ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki inti dari bab ini adalah larangan seseorang berdoa kepada Allah tapi mengkaitkan dengan masyiyah atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh bagi seseorang setelah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia kaitkan dengan masyiat atau kehendak Allah seperti dia mengatakan Allahumma kbirli insyikta Ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki Allahumma raham ni insyikta Ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surgamu jika engkau menghendaki maka doa-doa yang seperti ini yang dikaitkan dengan masyiat Allah kehendak Allah maka hukumnya adalah dilarang hukumnya dilarang ada pun poin-poin insya Allah kita akan jelaskan pada bab ini ada tiga poin yang pertama adalah tiga kesan yang buruk mengkaitkan doa dengan masyiat akan ambil penjelasannya nanti dari kitab kemudian yang kedua adalah hubungan bab ini dengan kitab at-tahid ya ini pun diambil dari kitab kemudian yang ketiga adalah penjelasan penjelasan dalil langsung kita masuk pada poin yang pertama jadi tiga kesan yang buruk mengkaitkan doa dengan masyiat dijelaskan oleh beliau asyiat muhammad bin salih halusaymin bahwasanya hakikat tahid yang ada pada diri seseorang yakni dia mentahidkan Allah subhanahu wa ta'ala yang disertai dengan tamami adhul wal khudu' yang disertai dengan kesempurnaan di dalam perendahan ketundukan wal mahabbah dan rasa cinta dan takkala dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan menampahkan rasa kebutuhan yang sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia benar-benar meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya istilahnya sampai dia mengemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia menganggap bahwasanya Allah adalah adhat yang maha kaya yang dia memang sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba dan ini adalah bentuk tahkik tahid yang dilakukan oleh seorang hamba dia beribadah kepada Allah dengan kesempurnaan di dalam perendahan diri ketundukan rasa cinta dan diantara salah satu ibadah adalah doa maka takkala doa pun dia menghadirkan seperti ini dia benar-benar merendahkan diri dia merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada adhat yang yang maha kaya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ada pun seseorang yang dia berdoa yang dia kaitkan dengan kehendak Allah dengan mengatakan Allahumma khdirli insi'ta ataupun yang semisalnya yang intinya adalah mengkaitkan doa dengan masyid akhendak Allah subhanahu wa ta'ala maka di dalamnya ini mengandung tiga kesan yang sangat-sangat buruk yang pertama anna hu yas'uru bi anna allaha lahu mukrihun ala syai' takkala seseorang mengatakan ya Allah ampunilah saya jika engkau menghendaki maka dari doa yang seperti ini seakan-akan disana ada orang yang mampu memaksa Allah ala syai' untuk melakukan sesuatu untuk melakukan atau mencegah Allah subhanahu wa ta'ala dari sesuatu maka di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sallu Saimin faka anna ad-da'iyya bihadil kefiya oleh karena itulah orang yang berdoa dengan sigah dengan bentuk kefiya yang seperti ini seakan-akan dia mengatakan anna la ukrihuka anna la ukrihuka ya Allah saya enggak memaksa anda saya enggak memaksamu ya Allah insi'ta fakfir jika engkau menghendaki maka ampunilah saya wa insi'ta falatakfir dan jika engkau menghendaki maka janganlah engkau ampuni diri saya jadi seakan-akan dia dapat memaksa disaakan-akan orang yang berdoa ini memberikan pilihan kepada siapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah engkau bisa melakukan A engkau juga bisa melakukan B seakan-akan seperti itu engkau bisa mengampuni saya begitu pula engkau bisa tidak mengampuni diri diri saya ini kesan yang pertama tak kalah seseorang mengkaitkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua yang intinya bahwasannya yang kedua menimbulkan kesan bahwa dia menganggap pengampunan dosa atau sesuatu yang dia minta apapun itu bentuknya yang dia kaitkan dengan masyiat Allah subhanahu wa ta'ala amrun azimun ala Allahi ta'ala adalah merupakan perkara yang besar bagi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia kaitkan dengan masyiat Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang biasa anda contohkan bersama santri-santri anda di SMP bin Bas ataupun Jamilur Rahman misalnya seperti ini misalnya anda mengadakan ulangan ulangan tahid bab sekian kemudian anda mengatakan nanti barang siapa yang nilainya di bawah KKN maka anda akan adakan her hernya ada dua bentuk insi'atum jika antum mau hernya antum boleh mencatat Al-Quran dari awal sampai akhir ini jika antum mau jika antum mau kenapa anda kasih embel-embel insi'atum jika antum mau karena anda menganggap berat nulis Al-Quran dari just pertama sampai just 30 dia catat berat sehingga anda kasih apa kalimat insi'atum dan jika antum gak mau ya gak apa-apa antum anda kasih soal dengan soal yang sama ya tadkala anda kasih embel-embel insi'atum jika anda jika kalian mau hernya itu cukup antum itu tulis Al-Quran dari awal sampai akhir anda kasih embel-embel insi'atum kenapa? karena anda menganggap itu adalah suatu perkara yang berat maka begitu pula dengan orang ini ya tadkala dia mengatakan Allahummaqbirli insi'atah ya Allah ampunilah aku aku jika engkau menghendaki jadi seakan-akan pengampunan dosa ini adalah suatu yang sangat berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala padahal tidak ada sesuatu pun yang memberatkan Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin sallallahu sa'amin dari tiga kesan yang buruk ini sebenarnya pun dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia ini nanti kita akan jelaskan ya nanti kesan yang pertama kesan yang kedua kesan yang ketiga ini nanti kita akan dapat faedahnya dari hadis yang kita nanti akan bacakan jadi Syekh Muhammad bin sallallahu sa'amin hanya beliau hanya intinya membuat suatu ringkasan ya bahwasannya tiga kesan ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin sallallahu sa'amin sebenarnya sudah ada dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kesan yang ketiga menimbulkan kesan bahwasannya orang yang meminta dia tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala menimbulkan kesan bahwasannya anna bi'anna talib bahwasannya seorang yang minta ini dia tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga seakan-akan dia mengatakan ya Allah jika engkau ya Allah insikta jika engkau menghendaki maka ampunilah aku dan jika engkau menghendaki tidak diampuni juga gak apa-apa kau ya Allah jadi seakan-akan orang ini apa tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itulah dalam hadis ini ya Rasulullah mengatakan waliyu azhim al-rakbah tidaklah orang itu membesarkan harapannya kenapa karena dia memang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana nanti hadis yang kita akan jelaskan tapi ini tiga kesan yang buruk mengkaitkan doa dengan masyia kemudian hubungan bab ini dengan kitab utahid sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Soleh al-Husaymin bahwasanya munasabatul bab litauhid min wajihaini hubungan bab ini dengan kitab utahid dengan utahid ini ada dua sisi yang pertama minjihati rububiyah dari sisi rububiyah tadi kesan yang pertama yang tadi sudah kita jelaskan mengkaitkan doa dengan masyia Allah kehendak Allah ini kan menimbulkan kesan ada seseorang yang mampu memaksa Allah subhanahu wa ta'ala maka apabila ada orang yang dia memiliki keyakinan yang seperti ini berarti dia menganggap kurangnya rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala karena diantara kesempurnaan rububiyah Allah yang terkait dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegah apa yang Allah lakukan tidak ada seorang pun yang boleh mengatur apa yang Allah akan lakukan Allah itu gak boleh ditanya apa yang Allah lakukan kenapa? karena ini adalah kuasa rububiyah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita mengatakan kenapa ya Allah melakukan seperti ini kenapa ya Allah menciptakan ini kenapa ya Allah melakukan seperti ini kenapa ya Allah menciptakan corona coba gak ada corona ataupun yang semisalnya dia tanya tentang perbuatan Allah orang yang bertanya tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala berarti dia ini mengurangi keimanan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu gak ditanya apa yang Allah perbuat tapi kita yang akan ditanya apa yang kita perbuat sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 23 la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun dia yaitu Allah la yus'alu tidak ditanya amma yaf'alu atas apa yang Allah lakukan wahum yus'alun akan tetapi mereka lah yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang mereka lakukan teb kemudian juga sisi yang lainnya minji hati di rububiyah dari sisi rububiyah kita masih berbicara hubungan bab dengan kitabutoy dari sisi yang pertama dari sisi rububiyah ya ini berarti seseorang ini tidak tidak menegakkan tohid rububiyah secara sempurna tak kalah disana dia meyakini bahwa ada seseorang yang mampu memaksa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian masih dari sisi rububiyah yakni tak kalah dia menganggap tak kalah dia berdoa dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan doa dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala berarti secara tidak sadar dia memiliki anggapan ada sesuatu yang memberatkan Allah subhanahu wa ta'ala berarti ini pun terkait dengan apa dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala sementara tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah menginginkan sesuatu cukup bagi Allah untuk mengatakan kun faya kun jadilah maka jadilah jadi tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan Allah subhanahu wa ta'ala ada pun seseorang yang berdoa dengan mengkaitkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala maka secara tidak sadar dia meyakini bahwasannya ada sesuatu yang dapat memberatkan Allah subhanahu wa ta'ala ini dari sisi yang pertama hubungan ini dengan tohid dari sisi rububiyah kemudian kalau dari sisi hambanya dari sisi hambanya sebagaimana kelaziman yang ketiga tadi tiga kelaziman tiga kesan yang terakhir menimbulkan kesan bahwasannya hamba itu merasa apa tidak butuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala maka ini ada usur nakis di dalam tohid hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya berarti dia adalah orang-orang yang tidak sampai kepada derajat takhiku ta'id sebagaimana tadi sudah kita jelaskan hakikat dari ta'id adalah seorang hamba dia mentohidkan Allah subhanahu wa ta'ala yang disertai dengan kesempurnaan di dalam perendahan diri pengagungan kecintaan takkal dia meminta kepada Allah benar-benar dia merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kesempurnaan ta'id yang ada pada diri seorang hamba kalau dia berdoa dikaitkan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala maka hilanglah perkara tersebut seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti dia tidak menegakkan ta'id pada pada dirinya ini hubungan dengan kitabu ta'id tapi kita langsung masuk pada poin yang terakhir ini penjelasan dalil disini juga Sheikh Muhammad At-Tamimi membawakan satu dalil dari As-Sunnah Fis-Sahihi yakni Fis-Sahihi A'id An-Abi Hurairata Dari Abi Hurairata Radiyallahu Anhu Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam Ba'ala bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda La yakul ahadukum La disini adalah La apa La nahiyah Dalnya mana jazamnya fiil setelahnya janganlah salah seorang diantara kalian mengucapkan La nahiyah berarti menunjukkan larangan dan larangan adalah menunjukkan ritahri menunjukkan akan keharamannya janganlah salah seorang diantara kalian mengucapkan Allahumma pirli insyikta Ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki Allahumma rahmi insyikta Ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki janganlah salah seorang diantara kalian ya tak kalah berdoa mengkaitkan dengan Masya Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma khfirli insyikta Allahumma rahmi insyikta tapi Rasulullah mengatakan apa setelah itu disini adalah lamu apa lamul amr lamul amr termasuk dari alat-alat penjazam li'azim al-mas'alah hendaklah dia menjazamkan memastikan apa yang dia minta jangan setengah setengah jangan kalian kaitkan apa yang kalian minta kepada Allah dengan kehendak Allah li'azim al-mas'alah kenapa fa'innallaha lamukriha lahum karena sesungguhnya Allah tidak ada seorang pun yang dapat memaksa Allah ya ini yang pertama yang tadi sudah kita jelaskan Rasulullah jelaskan karena seakan-akan tatkala kalian itu meminta mengkaitkan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala berarti seakan-akan kalian memiliki keyakinan ada seseorang yang mampu memaksa Allah subhanahu wa ta'ala maka disini Rasulullah mengatakan fa'innallaha lamukriha lahu dalam riwayat yang muslim dalam riwayat muslim waliyu'azim al-rakbah ndaklah dia ndaklah dia membesarkan harapannya yang membesarkan harapannya berarti apa benar-benar merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kalian berdoa kalian kaitkan dengan masy'ah Allah Allahumma pilih insita berarti seakan-akan kalian itu gak butuh oleh karena itu Rasulullah mengatakan waliyu'azim al-rakbah ndaklah dia besarkan harapannya benar-benar dia merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memberatkan Allah untuk Allah berikan jadi gak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau kalian minta gak usah dikaitkan dengan masyiyah Allah subhanahu wa ta'ala ya hendaklah kita li'azim kokohkanlah apa yang kita minta serius pastikan apa yang kita minta jangan setengah-setengah dan hendaklah kita besarkan harapan kita kenapa? karena tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ini penjelasan dalil yang dijelaskan oleh para ulama sehingga kita langsung masuk pada bab selanjutnya cepat saja ya bab yang ke lima puluh empat bab yang diberikan judul oleh penulis babun la yakul abdi wa ammati janganlah salah seorang diantara kalian la yakul janganlah dia mengatakan abdi hambaku laki-laki wa ammati dan hambaku perempuan disana ada filaq bin ulama tentang perkataan seorang majikan kepada budaknya dengan perkataan abdi wa ammati ada khilab bin ulama ada yang mengatakan haram ada yang mengatakan makhruh ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makhruh yang insya Allah nanti kita akan jelaskan pada penjelasan dalil tapi ada pun hubungan poin-poin pembahasan yang kita akan jelaskan pada bab ini hanya ada dua poin pembahasan yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab utahid yang nanti anda ambil dari kitab at-tahid dan juga i'anatul mustafid kemudian yang kedua adalah penjelasan dalil kita langsung masuk pada poin yang pertama yaitu munasabatul hadal bab di kitab utahid hubungan bab ini dengan kitab utahid hadal bab bab ini dan juga bab-bab sebelumnya dan juga bab sesudahnya bab sebelumnya dan bab yang akan datang ini nanti kita akan jelaskan kulluha semuanya bab-bab tersebut fitadhimi rububiyatillah hakikatnya adalah bentuk-bentuk mengagumkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala watadhimi asma'illai wasifatihi dan juga ya mengagumkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala jadi wajib bagi setiap orang yang ingin mentahkik ta'id untuk mengagumkan Allah di dalam rububiyahnya di dalam asma-asmanya nama-namanya dan di dalam sifat-sifatnya ya sehingga kita kita dilarang untuk mengatakan ini dan itu ini dalam rangka apa dalam rangka mengagumkan rububiyah Allah dalam rangka mengagumkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kenapa li'anna ta'adhimadhalika min kamali ta'id dikarenakan mengagumkan rububiyah Allah mengagumkan nama-nama dan sifat Allah min kamali ta'id termasuk dari kesempurnaan ta'id wa ta'qiqut ta'id la yakunu illa dan mentakik ta'id ya takkala kita ingin berusaha masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab dan tidaklah mungkin kita bisa seperti itu kecuali kita mentakik ta'id dan di antara bentuk-bentuk mentakik ta'id yang mana takik ta'id ini tidak akan terjadi pada diri kita kecuali kita mengagumkan Allah di dalam rububiyahnya di dalam uluhianya di dalam asma wa sifatnya rububiyah uluhiyah dan nama-nama dan sifat-sifatnya kemudian beliau mengatakan fatahkiqut ta'id la yakunu illa bil-ihtirasi minal alfadi allati yakunu fiha isa'atu adab ma'rububiyatillahi awma'a asma'illahi ta'ala wa sifatihi dan tahkik ta'id tidaklah akan terrealisasi pada diri seorang hamba kecuali dia menjaga menjaga lahfat-lahfat yang dia ucapkan yang di dalamnya ada unsur su'ul adab jeleknya adab dia bersama rububiyah Allah atau bersama nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT dan sifat-sifat kenapa kenapa karena walaupun walaupun dia tidak memaksudkan hamba disitu adalah hambanya dalam artian Allah adalah kita ini adalah hamba Allah SWT dalam artian dia bukannya roh bukan recording in progress dari perkataan yang dia itu dia seakan-akan su'ul adab bersama rububiyah Allah SWT dan orang yang benar-benar mentahki ta'id benar-benar dia menjaga perkataan-perkataan yang di dalamnya ada su'ul adab bersama rububiyah Allah SWT dan nama-namanya serta sifat-sifatnya ya tapi ini hubungan bab dengan kitab ut-ta'id kemudian kita langsung pada penjelasan dalil dari dalil-dalil dari satu dalil ini hanya ada satu dalil yang dibawakan oleh penulis yakni fissahihi dalam kitab as-sahih yakni fissahi haid sahih bukhari dan muslim an abi hurairata dari abi huraira radiyallahu anhu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda la yakul ahadukum la al-adhi menunjukkan larangan yang menunjukkan larangan dan larangan ini menunjukkan akan lit-tahrim walaupun ada ulama yang khilaf khilaf bin ulama larangan yang dimaksud disini ini menunjukkan tahrim atau menunjukkan makruh taib Rasulullah bersabda la yakul ahadukum janganlah salah seorang diantara kalian berkata ad-im robbaka beri makan robmu ini berkata kepada siapa kepada budaknya dia berkata kepada budaknya ad-im robbaka beri makan budakmu wadi robbaka tolonglah tuanmu di dalam berwudu ya wadi robbaka ini sediakanlah wudu untuk tuanmu bantulah dia di dalam berwudu dijelaskan disini bahwasannya hadhan nahyu fi hadhan hadith ikhtalafa fihi alul ilmi ala qawlayni larangan di dalam hadith ini ahlul ilmi para ulama berselisih menjadi dua pendapat yang pertama annauli tahrim bahwasannya larangan ini menunjukkan akan keharaman kenapa li anan nahya ya al aslu fihi di tahrim dikarenakan yang namanya larangan itu adalah asalnya adalah untuk pengharaman kecuali memang jika ada dalil yang memalingkan akan keharaman tersebut ini ala qawlin atau suatu pendapat dari para ulama dan berkata ulama yang lainnya anna yuhuna lilkaroh bahwasannya larangan disini lilkaroha menunjukkan akan apa kemakruhan kenapa ya wadhalika li annahum minjihatil adab karena disini hanya dari sisi adab saja minjihatil adab ya kalau kita mengatakan yang seperti ini maka seakan-akan antum itu kita itu tidak beradab dengan rububi Allah s.w.t sehingga larangan disini hanya sekedar karoha lilkaroha menunjukkan akan kemakruhannya dan dijelaskan disini oleh Syekh Muhammad bin Salih wa roji yaitu at-tafsir fidhalika dan yang roji adalah di tafsir yang minimal intinya adalah minimalnya makruh minimal tapi bisa juga masuk ke dalam kategori yang yang haram yang nanti insyaallah kita akan jelaskan taib kemudian perkataan Rasulullah s.w.t ad-im robbaka tadi maknanya sudah kita jelaskan ya nawilhu at-to'am ini bawakan makanan untuk rokmu waddi robbaka yakni bawakan dia air wudhu atau bantulah dia di dalam berwudhu dijelaskan disini oleh Syekh Muhammad bin Salih Husemin bahwasannya menyandarkan kata rog menyandarkan kata rog kepada selain Allah s.w.t ini hukumnya terbagi beberapa macam atau bentuknya ada beberapa bagian yang pertama menyandarkan kalimat rog dengan domir mukhotob mukhotob itu apa yang diajak bicara yang diajak bicara seperti apa ad-im robbaka ad-im robbaka berilah makan robmu waddi robbaka tolonglah dia tolonglah tuanmu tuanmu robmu disini adalah maksudnya tuan rob disini maksudnya adalah tuan di dalam berwudhu maka kalau ya kata rob ini diidafakan dengan domir mukhotob maka fayuk rohu dalika maka dimakruhkan dimakruhkan kenapa karena dilarang atasnya karena ada larangan dari hadis yang tadi yang dijadikan dalil oleh asyik muhammad at-tamimi tapi kenapa makruh kenapa makruh disini ada dua tinjauan ada dua tinjauan kemakruhan jika kalimat rob ini dimudafkan kepada domir mukhotob yang pertama minjihatin sigoh dari bentuk kalimat tersebut kalau dari sisi sigoh konteks kalimat kalau seorang mengatakan at-im robbaka maka robbaka disini rob ini adalah termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu adalah adat yang memberikan makanan dan tidak diberi makanan Allah itu adalah adat yang memberikan makanan dan tidak diberikan makanan wa inkana bila syakkin anna robbahuna ghairu robbi alamin robbil alamin walaupun tanpa kita ragukan lagi yang diucapkan oleh seseorang ini takkala menyuruh budaknya memberi makan kepada tuannya tentu dia mengatakan robb disini ya bukan Allah bukan tapi siapa majikannya akan tetapi kan robb itu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala ya berarti ini tidak ada tidak ada usur dia tidak ada adab terhadap nama Allah yaitu ar-ra sehingga tidak layak bagi kita mengatakan seperti perkataan perkataan ini kenapa karena Allah itu adalah yang yang wala yang dia maksud di sini adalah bukan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka wajib bagi kita untuk meninggalkan perkataan perkataan yang seperti itu sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan walaupun sang mutakalim itu tidak memaksudkan hal-hal yang dibikin itu tapi orang-orang yang benar-benar mentahkik ta'id dengan sempurna dia sama sekali berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada awal-awalnya ta'ikul ta'id itu ada dua derajat ya ta'ikul wajib dan ta'ikul mustahab ta'ikul ta'id yang wajib itu ya ini dia membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran kesirikan bitah dan maksiat kalau seseorang sudah sampai derajat ta'ikul wajib sudah cukup bagi dia masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab disana ada ta'ikul mustahab dia mentahkik ta'id tapi tingkatannya lebih tinggi dibandingkan ta'ikul yang wajib selain dia meninggalkan kesirikan bitah dan maksiat dia juga melakukan perkara-perkara yang sunah dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh bahkan dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang dia khawatir perkara yang mubah ini dapat melelaikan diri dirinya apalagi yang seperti ini yang di dalamnya dikhawatirkan ada ada unsur ketidakadaban terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti ini tentunya orang yang mentahkik ta'id benar-benar menjauhkannya walaupun dari ucapannya dia tidak memaksudkan seperti itu tapi dia benar-benar khawatir dia takut kalau ucapan ini ada unsur apa su'ul adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tingkatan level yang luar biasa dari orang-orang yang benar-benar mentahkik ta'id dan nanti juga kita akan jelaskan setelah ini tingkatan yang luar biasa yang mungkin kalau kita bakalan berfikir-fikir kira-kira kita bisa gak seperti itu yakni la yuradu man sa'ala billah tidak boleh menolak orang yang dia meminta kepada kita dengan nama Allah ya kita punya uang satu juta misalnya ada orang minta dengan nama Allah saya minta 200 ribu 200 ribu saja dia mintanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sebenarnya kalau kita memberikan 200 ribu ini tidak membahayakan diri kita orang yang dia diminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar memang dia adalah orang yang mentahkik ta'id benar-benar menganggulkan Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan mudahnya dia akan memberikan 200 ribu kenapa? karena dia telah meminta dengan dat yang maha agung yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sudahkah kita sampai pada level yang seperti ini ini luar biasa jadi benar-benar mentahkik ta'id itu bukan suatu perkara yang mudah sulit kalau kita mempelajari kitabu ta'id bagaimana sifat-sifat orang yang mentahkik ta'id luar biasa ya mungkin kita mungkin masih jauh dari orang-orang yang yang benar-benar dapat mentahkik ta'id yang dengannya dia masuk surga tanpa hizab dan tanpa adab tapi bukan suatu perkara yang mustahil bukan suatu perkara yang mustahil asal kita terus belajar belajar-belajar dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk dari orang-orang yang mentahkik ta'id dan tentunya tidak mungkin kita dapat mentahkik ta'id ya kecuali kita mempelajari diantara sifat-sifat orang yang mentahkik ta'id diantaranya ini ya dia adalah orang-orang yang beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala beradab terhadap berububih Allah subhanahu wa ta'ala sehingga apabila ada perkataan-perkataan lapat-lapat yang seakan-akan ada sulh adab kepada Allah maka dia berusaha meninggalkannya ini yang pertama jadi adalah menyandarkan kalimat rob terhadap domir muqatab maka ini hukumnya yang minimalnya adalah makruh minimalnya adalah makruh kemudian minjihatil makna ditinjau dari sisi makna maka menimbulkan nanti dikhawatirkan hamba ini budak ini tatkala kita mengatakan ya fulan at'im robbaka berilah makan robmu tentunya kalau kita mengatakan ini kepada seorang budak ya fulan wahai budakku berilah makan robmu berilah makan tuanmu robmu tuanmu maka seakan-akan kita apa merendahkan orang ini kalau dia kalau si fulan ini robnya berarti dia siapa marbub yang di marbub itu apa yang di diatur ya orang yang di diatur sehingga kalau kita mengatakan seperti ini kepada seorang budak walaupun dia miliki tat'im robbaka maka secara tidak langsung kita merendahkan budak budak kita ya fulan berilah makan tuanmu ini secara tidak langsung ada unsur merendahkan seorang manusia walaupun dia adalah seorang seorang budak ini dua kesan yang buruk ya tatkala kita mengatakan ad'im robbaka kemudian yang kedua antakuna al-idawfatu ila domir gaib menyandarkan kalimat kata rob dengan domir gaib dengan domir gaib ya fahadala ba'asabihi maka kalau disandarkan dengan domir gaib maka itu tidaklah mengapa tidak mengapa seperti dalam hadis rasulullah yang menjelaskan diantara ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat rasulullah bersabda antalidal ammatu robbaha jadi seorang budak melahirkan robbaha tuannya ya disini rasulullah menyandarkan robb dengan domir domir gaib maka yang seperti ini laba'asabihi tidaklah mengapa ini adalah robbku ini adalah tuanku maksudnya ini adalah tuanku maka apakah perkataan ini dibolehkan maka disini Sheikh Muhammad mengatakan ada ulama yang berkata maka yang seperti ini dibolehkan kenapa karena ini perkataan sang budak kepada tuannya dan sungguh Allah SWT berfirman tentang Nabi Yusuf yang Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 23 dia mengatakan dia mengatakan inna hu rabbi ya inna hu rabbi ah inna hu rabbi ah sana maswaya yakni ay saydi rabbi disini maksudnya adalah saydi sesungguhnya dia adalah tuanku yang berbuat baik kepada diriku ini kalau Nabi Yusuf diajak berzina oleh istri dari tuannya ini maka Nabi Yusuf mengatakan inna hu rabbi ah sana maswaya sesungguhnya dia adalah tuanku yang telah berbuat kebaikan kepada diriku maka yang seperti ini tidaklah mengapah kalau yang mengatakan apa yang mengatakan adalah mutakalli dirinya sendiri budaknya itu baik kemudian yang keempat ayudha ilal ismi zahir menyandarkan kalimat rab dengan isim zahir seperti hadha rabbul gulam hadha rabbul gulam ini adalah pemilik si gulam pemilik anak ini atau hadha rabbul bayt ini adalah pemilik pemilik rumah maka yang seperti ini hukumnya adalah tidak mengapah kalau rab disandarkan kepada isim zahir maka maknanya adalah sahib sahib maknanya adalah kepemilikan kemudian rasul bersabda setelah itu tatkala beliau melarang janganlah salah seorang kalian berkata kepada budaknya ad'im rabbaka berilah makan tuanmu waddi rabbaka berilah sediakanlah bantulah dia dalam berhubu kemudian rasulullah pun memberikan jalan keluar walkul maka hendaklah dia mengatakan diganti kalimat rabnya dengan apa saydi wa mawali wa mawali saydi tuanku mawali ini namanya sama ya dan maknanya sama kemudian rasulullah bersabda walayakul dan janganlah ya salah seorang diantara kalian berkata kepada budaknya maksudnya janganlah salah seorang kalian berkata kepada budaknya abdi wa amati wahai budakku laki-laki maupun perempuan tapi hendaklah dia mengatakan fataya dan wafatati wagulami diganti kalimat abdi dan amati dengan fataya atau fatati untuk perempuan atau gulami disini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Lusaymin ya hukum perkataan yang demikian ini terbagi menjadi beberapa bagian dijelaskan ada dua bagian yang kosimu ila kisme ini yang pertama kalimat abdun disandarkan kepada selainnya kepada selain dari pemiliknya seperti dikatakan abdufulan aw ammatu fulan fahada jai'izun maka ini boleh kalimat abdun kalimat budak ini disandarkan kepada selain dari pemiliknya maka yang seperti ini adalah boleh ayudhifahu ila ghairihi mislu ayakula abdi abdu fulan oh ini adalah hambanya si fulan oh ammatu fulan oh ini adalah budak wanitanya si fulan fahada jai'izun maka ini adalah boleh ya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 Allah berfirman wa'ankihu al-ayama minkum wa'as-salihina min ibadikum wa'ima'ikum min ibadikum dari hamba-hamba kalian yang laki-laki wa'ima'ikum dan hamba-hamba kalian yang perempuan disandarkan kepada yang selainnya kemudian yang kedua disandarkan kepada dirinya kepada sang pemiliknya yang miliknya ini disandarkan kepada dirinya walahu suratani kalau disandarkan kepada orang lain maka ini gak apa-apa oh itu adalah hambanya si fulan budaknya si fulan maka gak masalah tapi kalau disandarkan kepada dirinya ya ya abdi wahai hambaku ya amati wahai budak wanitaku berarti kan disandarkan kepada apa kepada dirinya maka ini ada dua bentuk yang pertama ayakuna bisigotil khobar dia sandarkan kepada dirinya tapi sekedar pengabaran seperti dia mengatakan saya telah memberikan makan kepada budakku saya telah memberikan kepakaian kepada budakku saya telah memerdekakan budakku maka perkataan yang seperti ini jika dia ucapkan dalam keadaan budak tersebut tidak ada di hadapannya maka tidak mengapa kalau dia mengatakan perkataan yang seperti ini yang dia hanya sekedar mengabarkan mungkin ada teman ada seseorang yang bertanya kepada dia ya tadi kamu ngapain oh tadi saya telah beri makan kepada budakku oh tadi saya bebaskan budakku jika dalam keadaan budaknya ini tidak hadir di hadapannya maka yang seperti ini labak sabihi tidaklah mengapa tapi jika budaknya ini hadir di hadapannya maka ini fihi tafsil jelaskan jika menimbulkan bisa menimbulkan kesan yang buruk ya maka yang seperti ini sebaiknya tidak diucapkan munia dilarang tapi jika tidak ya jadi tidak yang hambanya ini merasa tidak rendah dirinya dia merasa tidak rendah maka yang seperti ini tidak mengapa tapi kalau saatnya dikhawatirkan kalau kita mengatakan seperti itu oh tadi saya telah memberikan makan budakku tapi di hadapan budaknya ya kalau menimbulkan kesan khawatir si budak ini merasa dia terendahkan direndahkan maka sebaiknya itu ditinggalkan dilarang tidak boleh tapi kalau seandainya biasa saja tidak maka tidaklah tidaklah mengapa kemudian yang kedua yakni bisigotil nida tadi bisigotil khobar kalau khobar kalau kita hanya sekedar mengabarkan kalau budaknya tersebut tidak ada di hadapan kita maka boleh kalau seandainya ada maka dilihat kalau seandainya dia merasa terhinakan kalau kita ucapkan seperti itu di hadapannya maka dilarang tapi kalau tidak biasa saja maka tidak tidak mengapa nah sekarang kita memanggil budak kita dengan bentuk nida panggilan ya seperti kita memanggil ya abdi wahai budaku antun coba kemari ataupun perkataan yang semisalnya maka disinilah khilaf benal kundama larangan ini jelas dilarang maksudnya larangan disini ini larangan litahri larangan yang menunjukkan keharoman atau lilkaroha atau kekemakruhan yang intinya ini adalah suatu perkara yang dilarang tep kemudian Rasulullah pun memberikan jalan keluarnya maka hendaklah kalian mengatakan fataya wafatati wagulani disini pun dalam hadis ini diantara faidahnya tadi sudah kita jelaskan ya hendaklah seseorang yang dia melarang sesuatu hendaklah dia mencari ganti dari larangan tersebut kita masuk sedikit pembahasan bab yang ke 54 bab yang diberikan judul oleh penulis la yuradbu man sa'alabilah tidak boleh menolak orang yang meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala seorang yang bertahid yang sempurna tahidnya adalah orang yang dia mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala mengagumkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila diantara bentuk mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ila subhanahu wa ta'ala wa man sa'ala billahi ta'ala apabila ada seseorang yang meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala atau dia meminta pelindungan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala maka wajib bagi kita untuk memberikan apa yang dia minta wajib bagi kita melindungi dirinya yang dia telah meminta pelindungan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala kita berikan dia kita lindungi dia ini dalam rangka dalam rangka apa? dalam rangka memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala karena orang yang beriman apabila disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka hatinya akan gemetar Begitu pula tatkala dia diminta oleh seseorang Yang meminta ini dengan menyebut nama Allah SWT Maka dalam rangka mengagumkan Allah SWT Maka dia memberi apa yang diminta oleh orang tersebut Yang jadi permasalahan nanti Apa hukum meminta dengan nama Allah SWT Jangan sampai tatkala kita membahas ini Dari satu sisi saja Dikhawatirkan bermudah-mudah bagi kita untuk meminta dengan nama Allah SWT Oh kalau meminta dengan nama Allah itu berarti gak boleh ditolak Berarti bermudah-mudah kita meminta dengan nama Allah SWT Kalau kita lihat dari dalil yang dibawakan oleh penulis Beliau hanya membawakan dalil Dari satu sisi saja Beliau menjelaskan Syed Muhammad At-Tamimi hanya menjelaskan dari satu sisi saja Dari sisi mas'ulnya Dari sisi orang yang diminta dengan nama Allah SWT Dan beliau tidak menjelaskan lalu apa hukum sahilnya Apa hukum orang yang meminta dengan nama Allah SWT boleh atau tidak Bagi mas'ul, bagi orang yang diminta dengan nama Allah SWT Maka tidak boleh bagi dia menolaknya Walaupun nanti ada perinciannya Ada perinciannya Tidak serta-merta orang yang meminta dengan nama Allah SWT Itu kita berikan, tidak Tapi nanti ada perinciannya Kapan yang wajib, kapan tidak Bahkan haram kita memberikannya Walaupun dia meminta dengan nama Allah SWT Yang dibahas oleh Syed Muhammad At-Tamimi hanya dari sisi sini Tentang keadaan mas'ulnya Apabila ada mas'ul yang datang seseorang meminta dengan nama Allah SWT Dan tidak membahas dari sisi sailnya Bagaimana hukum orang yang meminta dengan nama Allah SWT Dan ini dijelaskan oleh Syed Muhammad bin Saleh al-Uthaymin Beliau menjelaskan bahwasannya meminta Meminta saja Secara hukum asal Meminta Ini hukum asalnya antara makruh dan haram Meminta Seseorang yang meminta Ini hukum asalnya adalah antara makruh dan haram Makruh Jika sesuatu yang diminta Ini tidak terkait dengan harta Meminta bantuan, tenaga Meminta jasa Maka ini hukumnya makruh Hukumnya makruh Pulpen kita jatuh misalnya gelinding Dekat dengan teman kita Sebenarnya kita ngambil sendiri juga bisa Tapi kita males Kita minta diambilkan Ayah tolong ambilkan pulpen saya dong Ini kan berarti meminta yang terkait dengan Tenaga, dengan jasa Maka yang seperti ini hukumnya adalah Makruh Dan Rasulullah SAW Di antara bayat Beliau kepada para sahabat Adalah Agar para sahabat itu tidak meminta sesuatu pun kepada manusia Hatta in asa Sampai-sampai jika tongkat salah seorang diantara mereka In asa ahadihim Tongkat diantara mereka jatuh Darinya Sementara sahabat ini sedang berada di atas tunggangannya Dan ada sahabat yang lain berada di bawahnya Tidaklah sahabat ini mengatakan Ya tolong ambilkan tongkat tersebut Tidak Sahabat ini turun dan mengambil sendiri Sebagaimana yang dijelaskan Diriwayatkan oleh imam muslim Jadi sahabat ini Benar-benar menjaga kemuliaannya Di antara bayat Rasulullah terhadap mereka Ya Tidak meminta sesuatu pun kepada manusia Dan apabila yang diminta ini adalah terkait dengan harta Terkait dengan harta Maka hukumnya haram Maka hukumnya haram Sesungguhnya manusia Yang dia senantiasa meminta kepada orang lain Ya maka dia akan datang pada hari kiamat Dalam keadaan wajahnya tidak berdaging Ini adalah orang yang meminta-minta terkait dengan harta Hukumnya adalah haram Kecuali ada hajat Ya kecuali memang ada hajat Yang dibolehkan oleh syariat Maka boleh pada saat itu kita meminta-minta Tapi kalau bidunil hajat Kalau tanpa ada hajat Ya kita meminta untuk kepentingan diri kita sendiri Tanpa ada hajat Maka hukumnya Kalau terkait dengan tenaga adalah makru Kalau terkait dengan harta Hukumnya adalah haram Insya Allah untuk lebih jelasnya Kita akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan Yang akan datang Dan ini adalah pertemuan yang terakhir Sebelum Ramadan Besok Insya Allah kita sudah UTS Dan UTSnya mulai dari bab pertama kita Kalau tidak salah Dari bab Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Sampai terakhir pembahasan kita ini Sampai pembahasan terakhir Mungkin ini saja dulu Yang bisa kita sampaikan Tidak ada pertanyaan dulu Kita tutup dengan doa khakul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Recording stopped Terima kasih telah menonton